PT Tasman menjawab tudingan pengacara Kamarudin Semanjuntak yang menyebut Direktur Utama PT Tasman Antonius Kosasi mengelola dana sebesar 300 triliun rupiah yang akan digunakan menjelang kontestasi pemilu presiden 2024. Melalui keterangan kuasa hukum PT Tasman Yusril Iza Mahendra, dipastikan tudingan tersebut tidak benar. Dana Tasman 300 triliun itu digunakan untuk membiayai kegiatan calon presiden yang akan datang dan kami mengatakan itu tidak benar sama sekali dan kemudian semua dana yang dikelola oleh PT Tasman telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku baik undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun juga peraturan Menteri Keuangan dan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan juga secara periodik dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan setiap tahun juga dilakukan audit oleh BPK dan tiga tahun terakhir ini tidak ditemukan masalah apapun jadi tidak ada temuan yang spesifik terjadi di PT Tasman terima kasih telah menonton!